Intro Hari ini kita menyambut atau meriakan sejid yang lulia, yang mahasusi, Dewi Kuan Imposat, selamat 4 hari, 4 malam. Bicara daman dulu, jauh musik sama zaman sekarang. Tapi musik itu kan buat kita gembira. Intro Dalam rangka memperingati sejid Dewi Kuan Imposat yang ke-2574 penanggalan Tionghua, pihara yang sen bio yang beralamat di kampung Sewan Kebon, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, menggelar serangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari 4 malam, mulai dari tanggal 1 Agustus, sampai dengan 4 Agustus 2023. Ada pun agenda rangkaian acara, diawali dengan Festival Band, dan hari kedua pegelaran atraksi Barongsai, Lyong dan Dance, hari ketiga ritual doa bersama dan ditutup dengan pegelaran Gambang Kromong, yang dipimpin langsung Mardiah yang akrab di Sapa Ema Dede, dengan Ketua Pelaksana Ferry Montana, Bacalet DPRD Kota Tangerang dari Partai PDI Perjuangan. Dari informasi yang dihimpun sebanyak 8 grup band yang tampil di festival tersebut di antaranya, Slowy Band, Morning Glory Band, Shoket Band, BTC Band, Pikachu Band, Camara Derie Project Band, Biar Jalan Band, dan Serdadu Teratai Band. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, hari ini kita mengadakan festival band yang bertempatan di Weharayang Senggio, yang dimana memang hari ini kita menyambut atau meriakan sejid yang nulia, yang mahasusi Dewi Kwanin Tosat selama empat hari, empat malam, yang diawali dari pertama itu festival band yang diikuti sepuluh peserta dari sepeta Tangerang. Lalu malam kedua itu kita lanjut ada turnamen barongsai berikut dance dan festival. Malam ketiga dan malam keempatnya itu festival Gambang Kerombong. Dan dirinya menambahkan, untuk rangkaian acara sudah direncanakan jauh beberapa hari yang lalu dan adapun kegiatannya dibuka untuk umum khususnya warga kota Tangerang, hal berbeda dikatakan Emma Dede, dimana untuk mensukseskan acara tersebut dirinya melibatkan anak muda generasi milenial. Karena pemuda-pemuda, kenapa saya libatkan bermusik di sini? Karena nanti kita yang tua akan diteruskan sama yang muda-muda. Biar dia lebih semangat lagi. Daripada dia nongkrong, nongkrongan yang nggak baik, kita kasih dia kesempatan untuk berlomba di weharayang Senggio. Yang pasti kita memang sudah kita rencanakan dari sebulan yang lalu untuk menyambut Aris Ejibnya yang mulia dari Tuan Imposat dan juga memang kita buka secara open, kita buka sekota Tangerang. Selagi itu memang warga masih ada ke kota Tangerang, kita persilakan. Dan memang kita hanya kasih kotanya itu hanya 10. Jadi yang mana yang cepat, dialah yang ikut. Kau hanya berpikir bagiku, kau bisa jadi nyata Tidak selalu terubah, baru pada anak-anak Dengan tampilan seluruh peserta, Emak Dede yang juga ketua Vihara Yangsen Bio mengatakan, penampilan para peserta sangat bagus dan berbeda dari musik-musik band masa lalu, dengan tujuan yang sama, untuk memberikan hiburan melepas lelah. Kalau berbicara daman dulu, jauh musik sama zaman sekarang. Tapi musik itu kan buat kita gembira, menghilangkan lelah, menghilangkan undek-undek gitu. Jadi kita kasihlah kesempatan anak-anak ini. Semuanya bagus, luar biasa, semangat. Kita harus kasih anak-anak semangat, dan suka-suka dia musik. Yang penting dia enggak salah jalan dari namanya judi, nerkoba, dan yang lainnya. Ferry Montana, yang saat ini maju sebagai anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dan dalam kesempatan tersebut, Ema Didi dikenal masyarakat Negla Sari yang gemar menolong sesama. Menghimbau kepada seluruh anak remaja untuk semangat dalam menjalani hidup dan jauhi narkoba. Saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, ya dari suhu apa dan igam apa, mari lah bersemangat, ya itu di jalan yang benar. Kita menghindari yang sekarang dibilang sudah meraja rera itu narkoba. Semoga mereka terhindar dari itu semua. Yang pertama, sangat-sangat terima kasih kepada para peserta band Wihara Yang Senbio untuk memeriakan acara kita dan juga masyarakat, para penonton yang ada, sangat luar biasa antusiasnya, sangat-sangat berterima kasih yang tidak terhingga, dan kami harap acara ini bukan hanya di kami saja, bisa menjadi contoh untuk yang lain, agar yang lain bisa mengajak para pemuda dan pemudi ini ke arah yang positif. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel.